Dikisahkan ada seorang mahasiswa kedokteran yang selalu berlaku baik kepada teman-temannya, mencintai kepada sesamanya seperti ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, ia justru mendapatkan perilaku yang kurang baik dari teman-temannya, bahkan sampai orang yang terdekat dengannya sekalipun. Ia pun selalu terlihat sedih seharian karena hal tersebut. Lalu paman yang mendatanginya, yang mana ia adalah seorang pendakwa besar. Mahasiswa itu menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya. Kemudian ia berkata, Ada salah seorang temanku yang akan dikeluarkan dari kampus, karena ia belum membayar biaya semester dan biaya lain-lainnya. Aku pun berusaha untuk mengumpulkan uang dari kawan-kawanku untuk membantunya, agar ia tidak dikeluarkan dari kampus. Akan tetapi, orang-orang justru menipuku. Dan menuduhku yang tidak-tidak. Mengapa aku hanya mendapatkan perilaku yang buruk dan hianat? Dari orang yang justru aku baik terhadapnya. Mengapa mereka tidak berhusnuzun kepadaku? Mengapa aku ditipu oleh orang yang aku percayai? Mengapa mereka keras kepadaku? Padahal aku lembut pada mereka. Mengapa tanganku yang selalu berbuat baik dibalas dengan tangan yang selalu berbuat buruk? Pamannya pun tersenyum dan menaruh tangannya ke dada pemuda itu. Seraya berkata, Wahai keponakanku, aku tidak tahu mengapa Allah sangat mencintaimu sampai ke derajat ini. Sesungguhnya kamu sedang mengadu tentang kecintaan Allah padamu. Saat ini kamu sedang diberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati besar. Karena itu, aku berharap agar kamu bisa menitipkan segala amalmu hanya untuk Allah semata. Miscaya Allah akan membalasmu dengan sesuatu yang lebih indah dan agung daripada pemberian manusia. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong sesamanya. Maka bergembiralah dan tenanglah. Pemuda itu sangat senang dengan perkataan pamannya tersebut. Lalu ia pun memeluk pamannya, kemudian ia mengambil wudhu dan sholat dua rokaat. Setelah sholat, ia berzikir, beristighfar, serta berdoa akan petunjuk untuk semua teman-temannya. Juga agar ia mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi setiap ujian yang menghadang. Suatu hari pemuda ini berjalan di depan kampusnya bersama teman-temannya. Tiba-tiba, datang sebuah mobil yang sangat kencang tertuju padanya. Kemudian mobil itu pun menabraknya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dekat kampus. Kemudian sang dokter spesialis berkata padanya bahwa salah satu ginjalnya rusak. Bahkan dari itu, ginjalnya harus diangkat sesegera mungkin. Ia pun dihadapkan oleh dua pilihan. Hidup dengan satu ginjal atau mati dengan dua ginjal. Ia pun memilih yang pertama. Lalu dia memuji Allah atas segala ujian yang menimpanya. Keesokan harinya dokter bedah yang membedahnya datang ke kamarnya sambil tersinggium seraya berkata, Apa kamu tahu bahwa Allah sangat mencintaimu? Apa kamu pernah mendengar tentang kode dan kodar? Sesungguhnya aku telah melihatnya ketika aku membedahmu. Kami telah mendapati suatu hal yang aneh di ginjalmu yang telah kami angkat. Maka kami mengirimnya kepada orang ahli. Ternyata dalam ginjal itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit struk. Tapi gejalanya hanya akan terlihat dalam waktu yang lama. Maka dengan tabrakan mobil itu kita bisa melihatnya langsung sekarang. Sungguh, ini adalah surat cinta dari Allah untukmu. Pemuda itu langsung sujud syukur kepada Allah dan berkata kepada sang dokter, Ini adalah kode dan kodernya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tak terbatas. Pamannya pun datang menjenguknya. Saat ia mengetahui kisahnya, ia tersinggium seraya berkata, Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong sesamanya? Demi Allah, apabila seorang hamba mengetahui bagaimana Allah mengatur urusannya, pasti ia akan tahu bahwa Allah kasih sayangnya melebihi ibu ayahnya sendiri. 107. 111. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sabit bin Qois al-Ansyuri Ia adalah khatibnya kaum Ansyar Juga khatibnya Nabi SAW Dikisahkan bahwa suaranya sangat lantang Juga kata-katanya sangat berkesan Pada saat Allah menurunkan wahyu yang berbunyi Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi Sabit pun masuk ke rumahnya Mengunci pintu dan langsung menangis sejadi-jadinya Maka Rasulullah SAW mencarinya Beliau bersabda Ada apa dengan Sabit? Para sahabat menjawab Ya Rasulullah kami tidak tahu Tapi yang kami tahu bahwa ia mengunci pintunya Dan ia selalu menangis seharian Maka Rasulullah SAW memanggilnya Kemudian bertanya padanya Ada apa denganmu? Sabit pun menjawab Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu sebuah ayat Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi Sedang suaraku sangat keras Aku takut amal-amalku terputus karena itu Nabi SAW bersabda Kamu tidak tergolong di dalamnya Bahkan kamu akan hidup dengan baik Juga mati dengan baik pula Kemudian Allah SWT menurunkan lagi ayatnya kepada Nabi SAW Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri Sabit pun mengunci pintunya Lalu menangis seharian Nabi SAW pun mencarinya lagi Kemudian ia bersabda Ada apa dengan Sabit? Para sahabat menjawab Ya Rasulullah Demi Allah kami tidak tahu Tetapi ia telah mengunci pintunya Rasulullah pun memanggilnya kembali Lalu bersabda padanya Ada apa denganmu? Sabit menjawab Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri Demi Allah aku tidak menyukai pujian Aku hanya ingin membanggakan kaumku Nabi SAW bersabda Kamu tidak termasuk di dalamnya Bahkan kamu akan hidup dengan terpuji Lalu kamu akan mati syahid Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam syurga dengan selamat Ketika perang yang mamah Sabit berjuang bersama Khalid bin Walid Untuk melawan Musa Ilamah Al-Khazam Saat ia bertemu dengan pasukan muslimin Dan berlari menuju musuh Ia berkata kepada salim pembantu Abu Hanifah Bukan seperti ini kita dulu saat berperang bersama Rasulullah Maka mereka semua menggali lubang Dan saat itu musuh tiba-tiba menyerang mereka Akhirnya Sabit pun syahid Kemudian Allah merahmatinya Saat itu Sabit memakai sebuah tameng yang dilapisi permata Tameng itu diambil oleh salah satu orang dari kaum muslimin Kemudian salah seorang lagi dari kaum muslimin tertidur Lalu ia bertemu dengan Sabit bin Qois dalam mimpinya Sabit pun berkata padanya Aku berwasiat kepadamu Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa tameng itu halal Hingga kamu menghilangkannya Sesungguhnya saat aku terbunuh kemarin Salah satu orang muslim datang kepadaku Dan mengambil tamengku Sedang sekarang ia berada di ujung base camp ini Dan di dekat kemahnya Ada seekor kuda yang sangat tinggi Yang terikat dengan tali Dan tameng itu terselip di antara kuali-kuali Dan di dalam kuali-kuali itu ada sebuah karung Maka datangilah Halid bin Walid Dan suruh ia untuk mengambil tameng itu Lalu jika kamu sudah menemui halifah Katakanlah padanya bahwa aku memiliki sedikit hutang Dan budakku si Fulan aku bebaskan Maka orang itu datang kepada Halid bin Walid Kemudian ia mengabarkannya Lalu orang itu mencari tameng tersebut Yang ternyata berada di ujung base camp Terikat di antara seekor kuda yang tinggi Saat ia melihat ke dalam kemah Ternyata tidak ada seorang pun di sana Lalu ia mengangkat kuali-kuali itu Dan ternyata di bawahnya ada karung dan tameng Maka ia memberikannya kepada Halid bin Walid Sesampainya di Madinah Orang itu mengabarkan mimpinya kepada Halifah Muslimin Abu Bakar Beliau pun melaksanakan wasiat itu Dan tidak kita ketahui lagi di antara kaum Muslimin Ada seorang yang wasiatnya dilaksanakan Sesudah kematiannya Selain Sabit bin Hoiz Kisah ini ada dalam riwayatnya Anas bin Malik Juga Tabrani dan Tirmizi Mحمd Rasulullah 7. 8. 10. 10. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 21. 20. 22. 23. 25. 23. 24. 25. Al-Fatihah Ia termasuk orang yang sangat tawadu kepada Allah Juga orang yang paling berbakti kepada ibunya Apabila sore tiba, ia berkata Ini adalah malamnya ruku Ia pun ruku sampai pagi Dan di malam yang lain ia berkata Ini adalah malamnya sujud Ia pun sujud sampai pagi Apabila malam tiba Ia selalu bersedekah dengan apa yang ada di rumahnya Kemudian ia berkata Ya Allah Siapa yang meninggal karena lapar Janganlah engkau menuntutnya padaku Dan siapa yang meninggal karena telanjang Janganlah engkau menuntutnya padaku Dan ibadahnya sebanding dengan sosialnya Maka perlakuannya memberi kesan kepada orang lain Karena perlakuannya itu lebih banyak ketimbang ucapannya Nabi SAW Pernah membicarakannya tanpa pernah menemuinya Dan Umar bin Khotobrodi Jika datang padanya sekelompok orang dari Yemen Yang mana mereka adalah tentara-tentara yang membantu kaum muslimin Ia sering bertanya kepada mereka Apakah di antara kalian ada seseorang bernama Uwais bin Amir? Hingga Umar bertemu dengan Uwais Lalu Umar bertanya Apakah kamu Uwais bin Amir? Uwais menjawab Ya, benar Umar bertanya lagi yang kedua kalinya Kamu dari Murad Lalu dari Korn Uwais menjawab Ya, benar Umar bertanya yang ketiga kalinya Dulu kamu punya penyakit kusta Lalu kamu disembuhkan oleh Allah Akan tetapi ada sisa sedikit sebesar dirham Uwais berkata Ya, benar Aku telah berdoa kepada Allah SWT Maka ia menyembuhkanku Kecuali sebesar dirham Agar aku selalu mengingat Allah Umar bertanya kepadanya untuk terakhir kalinya Apakah kamu memiliki seorang ibu? Uwais berkata Ya, benar Maka Umar berkata Mintalah ampunan kepada Allah untukku Uwais berkata Justru engkaulah yang lebih berhak untuk memintakan ampunan untukku Engkau adalah sahabatnya Nabi SAW Umar radiallahu anhu berkata Aku mendengar Nabi SAW bersabda Sesungguhnya pemimpin para tabiin adalah seorang yang bernama Uwais bin Amir Akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yemen yang berasal dari Murad Kemudian dari Koron Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikebulkan sumpahnya itu Maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah Oleh karena itu, hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khotab Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Uwais Hendak pergi kemana kamu, wahai Uwais? Uwais bin Amir menjawab Aku hendak pergi ke Kufah, ya Amirul Mu'minin Khalifah Umar berkata lagi Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah? Uwais bin Amir menjawab Aku lebih senang berada bersama rakyat jelata, ya Amirul Mu'minin Pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah Selesai melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khotab Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya Pejabat itu menjawab Aku membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana Umar bin Khotab berkata Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Koron Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah Setelah itu pejabat Kufah tersebut langsung menemui Uwais dan berkata kepadanya Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku Uwais bin Amir dengan perasaan harang menjawab Bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci? Ibadah haji di Mekah Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untukku Pejabat tersebut tetap bersekeras dan berkata Mohonkanlah ampunan untukku, hai Uwais Uwais bin Amir pun menjawab Engkau baru pulang dari ibadah haji Maka engkau yang lebih pantas mendoakanku Kemudian Uwais berbalik bertanya kepada pejabat itu Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khotob di Madinah? Pejabat Kufah itu pun menjawab Ya, aku telah bertemu dengannya Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun Untuk pejabat Kufah tersebut Setelah orang-orang mengetahui Akan derajatnya di sisi Allah Rasulnya, juga para sahabat Ia justru meninggalkan rumahnya Demi menghindari fitnah Juga pujian-pujian dari mereka Hingga mereka menghampirinya Hanya untuk perkara keduniaan semata Yang mana hanya Allah lah yang bisa menyelesaikannya Ia pun lebih memilih untuk hidup jauh dari orang-orang Hingga ia dapat beribadah kepada Allah SWT Dengan ikhlas dan hati yang tentram Ia pun pergi secara diam-diam Dari kota Kufah 119. 30. 31. 32. 35. 36. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 44. 42. 41. 116. Qul أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ترجمة نانسي قنقر